Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-133 yang paling kiri agak sedikit ke bawah أَمْ كُنْتُمْ الشُّهَدَاءِ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَاهَ آبَادِكَ Lepas ya? kata Al-Quran, apakah Anda pernah menyaksikan sebuah kisah ketika Ya'akub di penghujung hidupnya mengumpulkan anak-anaknya dan memastikan kepada mereka tentang kuatnya akidah mereka sebelum ditinggal wafat ini pelajaran penting kepada kita kalau perasa di ujung-ujung usia ajarkan kepada anak-anak prinsip-prinsip akidah yang bisa menghantarkan ke surga bukan mengarahkan kepada mereka untuk berebut harta warisan karena warisan terbesar itu surga, bukan dunia dunia itu tinggal, 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 tinggal jadi kalau ada orang tua ingin visinya lebih panjang maka carilah kemudian kemuliaan akhirat dan wariskan itu kepada anak akidah, akhlak, jangan sampai antum wafat, harta kekayaan melimpah tapi akidahnya porak-poranda, itu yang bahaya di dunia antum bisa tertawa dan tersenyum gendong cucu, gendong anak, tamasyak kemana-mana begitu di akhirat terpisah itu yang paling bahaya nah kemudian yang aku bertanya kepada anaknya kalau bapak besok lusa wafat kira-kira kalian bakal bagaimana? ibadah kalian seperti apa? akidah kalian bagaimana? anak-anaknya semua berkata kompak pak jangan khawatir sekalipun Allah memanggil duluan ayah nanti besok papa wafat duluan tenang saja insya Allah akidah kami tidak akan berubah kami tetap bertahan menyembah Allah Tuhan ayah Tuhan juga bapak-bapaknya ayah disebutkan bapak disitu ya bapak-bapakmu disebutkan siapa saja Imrahim Ismail Ishaq padahal Ya'kub itu anaknya siapa? Ishaq baik Ishaq dari Ya'kub nanti turun Yusuf Ya'kub anaknya Ishaq Ishaq anaknya Imrahim kok bisa dari Ya'kub ke Imrahim kemudian ke Ismail ke Ishaq disebut bapak-bapaknya itu yang dimaksudkan ayah-ayah tanpa secara biologis langsung tapi kalau diurut sampai ke atas ke atas terima kasih Terima kasih.